Kondisi kita hari ini, sawit harganya tidak naik. Ya Pak ya, saya telepon tadi Menteri Perdanaan, ini bantu kami. Karena keluhan dari pemilik pabrik sawit, mereka ingin ekspor. Tetapi, tidak ada kapal. Jadi, karena pemerintah dulu menghentikan ekspor ini, kapal-kapal yang dulunya ekspor itu dikontrak oleh perusahaan lain. Sehingga kiri sawit dan lain-lain, jatuh dari pagi. Saya yang tadi minta kapal-kapal perhubungan, untuk kapal jami ini, kita 80 pabrik Pak. Bayangkan, 80 pabrik sawit itu sudah sejak bulan tidak ngangkut, tidak CPO, tidak ekspor. Sehingga tanki timurnya penuh hari ini. Maka harga memang agak terlalu, Pak. Saya diusahakan kapal, dan juga telepon Menteri Pertanian, agar ada kapal yang bisa ngangkut ekspor buat begitu. Sehingga kembali, sampai kita bisa menekan alihannya. Atribut kita harus lengkap. Silahkan cek semuanya. Jumlah kehadirannya dihitung juga. Yang kita lengkap, nanti kepadirannya harus melihat. Pertama disiplin, yang kedua sadar. Kita ini ASN, PNS, yang telah terdata oleh negara, bahwa kita bekerja untuk negara dan masa. Sesuai dengan pemerintah dageri, Bapak Ibu harus atuhi atribut itu semua. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah ASN, adalah pejabat yang diberi tugas oleh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah dan masyarakat Profesi Jambi, saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Haji Joko Widodo yang ke-61 tahun 2022. Doa kami semua, Bapak selalu diberi Allah kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam mengurus dan memimpin bangsa Indonesia yang kita cinta ini. Semoga dengan Bapak akan banyak kemajuan-kemajuan yang kita raih dan merangka, mengangkat, mengangkat dan mertabat bangsa Indonesia. Alhamdulillah kami semuanya dan selamat ulang tahun. Tetap sehat, tetap istiqomah. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.